Hukum agraria Pengusuran Rumah atau halaman rumah Karena pelebaran jalan Dan tidak ada ganti rugi Seperti pertanyaan Ini Pertanyaannya kayak gini ya pokoknya Jadi untuk menjawab pertanyaan Seperti itu pertanyaan Kenapa sih halaman rumah saya Kena pelebaran jalan dan digusur Tanpa ada kerugian padahal itu Tanah-tanah saya sendiri Seperti itu ya Karena di Indonesia kan sekarang lagi Pembangunan ya negara berkembang Kan lagi membangun-bangunnya lagi pelebaran jalan Lagi perbaikan Infrastruktur Ya kan di tempat saya juga ada Banyak banget yang nanya Gimana sih yuk Mas Ilham Hukumnya Pertanahan berapa sih tanah yang dikuasai Jalan di pinggir jalan itu Dan jaraknya seberapa sih sebenernya Dan kalau ada pelebaran itu Ada ganti rugi apa enggak sih sebenernya So untuk menjawab itu Mari kita Pahami dulu Yaitu mengenai garis padan jalan Dan garis padan bangunan Oke Keduanya ini Menjelaskan Karena keduanya ini juga diatur Di berda daerah masing-masing ya Ketentuan ya Oke Dan untuk Ketentuan nasionalnya Juga diatur di Kementerian PUPR ya Untuk Penataan sistem di Jalan Raya Selanjutnya Saya akan jelaskan dulu Mengenai garis padan jalan Disini atau disingkat GSC ya Garis padan jalan adalah Garis batas pekarangan terdepan Garis GSC merupakan Batas terdepan pagar halaman Yang boleh didirikan Oke Oleh karena itu Biasanya di muka garis Sepadan jalan Terdapat jalur untuk instalasi Jadi Di kanan kiri jalan Disitu terdapat instalasi Habis itu Trotuar jalan Habis itu digunakan Untuk Instalasi listrik Instalasi air Disitu sudah ditentukan Berapa jaraknya Minimal Bangunan Dari Jalan Raya Dan garis padan jalan ini Yaitu Diukur dari As jalan Ke 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 A few moments later Apa namanya Pager Pager Terdepan rumah kalian Sedangkan Untuk selanjutnya Yaitu kita pahami dulu Mengenai garis Sepadan bangunan Dan Untuk garis Sepadan bangunan ini Diukur dari Garis Terdepan Rumah kalian Yaitu pagar kalian Dengan Tembok Pembangunan rumah Kalian Itu ukurannya Berapa ukurnya dari situ Nanti ditentukan Di perda daerah masing-masing Silahkan kalian lihat ya Berapa sih sebenarnya Jaraknya Garis padan jalan Dan garis padan bangunan Di daerah kalian masing-masing Ketika Pembangunan rumah Kalian nanti Tidak sesuai dengan Garis padan jalan Dan garis padan bangunan Saya yakin Ketika ada Pelebaran jalan Atau Apapun lah Bisa digusur Dan tanpa ada Ganti rugi Saya ambil Contoh Disini Ada Ada Dari Pemerintahnya Daerah Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Jembaran Garis padan jalan Adalah garis kayal Yang ditarik pada Jarak tertentu Sejajar dengan as jalan Atau pinggir sungai Sebenarnya Garis padan sungai Juga ada Nanti untuk garis padan sungai Kita bahas selanjutnya ya Atau pagar as Yang merupakan Batas persil Yang boleh Dan tidak boleh Dibangun Untuk yang pertama Garis padan Bangunan ini kan beda-beda Karena jalan itu Beda-beda Ini ada Tiga golongan Yang pertama Ada Garis padan Jalan dan bangunan Untuk jalan arteri Nasional Yaitu Minimal 200 meter Diukurnya Dari as jalan Jadi jaraknya minimal Ketika kalian membangun rumah Jaraknya dari jalan itu 20 meter Ketika Depan rumah kalian Itu Jalan nasional Jalan arteri Nasional Yang kedua Ketika garis badan bangunan Pada jalan lokal Minimal itu Satu kali Lebar jalan Misalnya Jalan lokal Di depan rumah kalian Ada jalan lokal Dan lebarnya Biasanya 7 meter Jadi Jarak Dari jalan Dari as jalan Ke rumah kalian Yang boleh dibangun Itu ya Satu kali lebar jalan Tersebut Misalnya 10 meter Ya harus 10 meter Dan yang ketiga Ini garis badan jalan Yang berada Di gang Di geng Dan di gang Ini di ganggang Kecil gitu Nggak kecil sih di ganggang Atau Jalan-jalan Pedesaan Seperti itu Yaitu jalannya Kurang dari 2,5 meter Dari as jalan Itu tadi Itu salah satu Peraturan daerah Jadi lihat Peraturan daerah Kalian masing-masing Ketika Rumah kalian Tidak sesuai dengan Garis badan jalan Dan garis badan bangunan Ketika ada Pelebaran jalan Pasti digusur Dan tidak ada Ganti kerugian Ganti kerugiannya Minimal Pembenahan Pakar Ketika sudah digusur Pembenahan pakar saja Dan tidak ada Ganti kerugian Mengenai Tanahnya Dan ketika Rumah kalian Sudah sesuai dengan Garis badan jalan Ya di peraturan Daerahnya Dan digusur Dan tidak ada Ganti rugi Itu tadi Menyalahi Peraturan ya Peraturan mengenai Pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Sudah sangat Diatur Dengan bahaya Disitu Untuk kepentingan umum Misalnya untuk pertahanan Jalan umum Jalan tol yang baru gitu Atau jalan-jalan lain ya Misalnya untuk pelapuan Infrastruktur Sudah diatur ya Di dalam Pasal 10 juga Di undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Mengenai pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Dan ketika ada Pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Dan tidak ada ganti rugi Atau ganti ruginya terlalu kecil Itu nanti Pembahasannya Selanjutnya aja ya Dan pembahasan hari ini Itu saja Untuk garis badan jalan Dan garis badan bangunan Dan coba cek Ketika rumah kalian Didekannya ada jalan Coba cek Peraturan daerah Apakah melanggar Aturannya Atau tidak Karena melanggar aturannya Ada sanksi administratifnya Dan yang pasti Ketika ada Pelebaran jalan Rumah kalian Akan kekusur So Terima kasih Da Terima kasih